Intro Kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami selebgram Cud Intan Nabila ramai diperbincangkan di media sosial Ulama Indonesia Ustadz Fatih Karim pun menanggapi hal tersebut Dia mengatakan perselingkuhan hingga KDRT pada perempuan sama saja dengan menghinakan diri sendiri bagi laki-laki Sebab menurutnya Islam sangat menjaga martabat perempuan dan laki-laki Ia menilai dalam pernikahan suami dan istri yang sedang terlibat masalah seharusnya menyelesaikannya secara baik-baik Ustadz Fatih Karim pun menyarankan untuk mengembalikan istri kepada orang tuanya daripada dipukuli Ia menegaskan seorang istri bukanlah samsak Hei itu namanya biadab Saya laki-laki menantang Anda Jika Anda sudah berani memukul istri Maka batal kelaki-lakian Anda Dan saya ingatkan sekali lagi Bukan hanya kepada dia Kepada siapapun laki-laki Jangan pernah main tangan dengan perempuan Dan mulai hari ini Saya tantang siapapun laki-laki Yang berani memukul perempuan Ini perbuatan biadab Apapun salahnya Istri itu tidak boleh dipukul Kalau kamu sudah tidak suka Pulangkan dengan baik dengan orang tuanya Kami kaum perempuan Lebih suka Dan sangat suka Kepada laki-laki Yang bicara dari hati Bukan pakai otot Karena gak ada permasalahan yang bisa diselesaikan Dengan otot Dengan perempuan Kami mengutuk Siapapun laki-laki Yang menjadi ayah Menjadi suami Memukuli Wanita Dan itu adalah perbuatan biadab Yang secara agama Tidak akan pernah Terampuni Dan juga Secara sosial Pasti akan kemudian Merasakan dampaknya Maka ini Terakhir kali Kami tidak ingin Ada korban-korban lain Siapapun Yang Atas nama kowam Atas nama laki-laki Memukul Istrinya dengan selanjutnya Dan hukum harus ditegakkan Lakunya Harus dihukum Seberat-beratnya Agar orang lain Yang punya niat yang sama Berpikir ribuan kali Untuk melakukan Hal yang serupa Sebelumnya Video kekerasan Yang dilakukan Suami Cut Intan Armor Toreador Viral di media sosial Bahkan Menurut Cuitan Cut Intan Kekerasan itu Dilakukan Lebih dari Lima kali Tak hanya itu Beredar isu Armor juga Sering selingkuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton